Oke guys, balik lagi di channel gue, Dhani guys Oke guys, di video kali ini sesuai dengan judul ya guys ya Di video kali ini, aku mau kasih tau ke kalian String Set Edit guys Nah jadi string yang bakal gue bagikan kali ini ya guys ya Ada string untuk System Table, Global Table, dan Secure Table Jadi buat kalian yang mau download stringnya Kalian bisa download aja filenya itu ada di deskripsi video ini ya guys ya Untuk link downloadnya guys Oke guys, jadi tanpa lama-lama lagi Langsung aja kita masuk ke tutorial dan pembahasan Cara untuk menggunakan stringnya ya guys ya Tapi sebelum kita masuk ke tutorial dan pembahasannya Buat kalian yang belum subscribe channel ini Gue minta bantuan dan dukungan dari kalian guys Untuk klik tombol subscribe Dan terima kasih banyak buat kalian yang sudah subscribe Dan dukung channel ini guys Oke guys, langsung aja kita masuk ke tutorialnya Let's go! Oke guys, jadi disini langsung aja kita ke tutorialnya ya guys ya Yang kalian butuhkan itu adalah aplikasi Set Edit ini guys Untuk aplikasinya ya, buat kalian udah pada tau ya guys ya Aplikasi ini bisa kalian dapatkan langsung di playstore kalian masing-masing guys Nah, jadi disini langsung aja kita ke tutorialnya ya guys ya Dan disini udah ada file zip yang berisi string set editnya ya guys ya Dan buat kalian yang mau download, kalian download aja linknya di deskripsi guys Jadi disini langsung aja ya guys ya, kita ekstrak aja file zip ini guys Nah, kalian buka aja folder hasil ekstraknya Dan disini udah ada file txt yang isinya itu adalah string set edit ya guys ya Nah, jadi ini kalian buka aja filenya Setelah kalian mau buka pake apa ya guys ya Yang penting stringnya nanti bisa kalian salin ya guys ya ke set edit kalian Nah, jadi disini ya guys ya Disini itu ada tiga Disini ada untuk system table ya guys ya Ada system table, ada secure table Dan juga global table guys yang paling bawah Nah, jadi sesuaikan aja ya guys ya Jangan salah simpan ya guys ya Maksudku, untuk system table ya kalian paste aja di system table guys Jangan di global table ya guys ya Karena system table, secure table, dan global table itu kan punya sistem dan apa ya Fungsinya masing-masing guys Nah, jadi gitu ya guys ya Jadi string yang cocok dan work di masing-masing tempat itu Ya, ada fungsinya masing-masing guys Jadi, sesuaikan aja ya guys ya Jangan asal pasta aja guys Jadi, seperti itu Dan disini udah aku pisahin ya guys ya Ada system table, secure table, dan global table Nah, jadi disini langsung aja ya guys ya Nah, disini aku itu biasanya bikin layar belah aja seperti ini guys Supaya mudah aja ya guys ya Dan dibawahnya ini, kita buka aja aplikasi set editnya Karena disini stringnya juga udah aku pakai semua ya guys ya Udah aku paste semua di aplikasi set editku Jadi disini aku contohin aja ya guys ya Dan gue juga udah yakin ya guys ya Buat kalian yang nonton video ini Udah pasti tau ya guys ya Cara untuk paste stringnya ke aplikasi set edit kalian guys Nah, caranya cukup mudah ya guys ya Nah, contohnya ini di system table Ya, kalian pilih aja di aplikasi set editnya System table juga guys Dan disini kalian tinggal salin aja stringnya seperti ini Nah, seperti ini ya guys ya Klik aja salin Terus untuk value-nya itu adalah 2 ya guys ya Nah, jadi gitu Terus di aplikasi set editnya Kalian klik aja plus add new setting guys Dan disini kalian paste-kan aja string yang udah kalian salin Dan set change Dan disini kalian isi aja value-nya adalah 2 Nah, jadi seperti itu ya guys ya Nah, tapi untuk yang secure table itu ya guys ya Nah, itu ada caranya guys Dan untuk global table juga Itu harus sudah unlock global table Dan untuk caranya disini Gue nggak jelasin ya guys ya Untuk yang system table dan secure table Karena gue nggak mau video ini kepanjangan Jadi singkat aja ya guys ya Supaya cepat Jadi kalian bisa cari aja tutorialnya di youtube ya guys ya Yang lain guys video yang lain aja Kalian cari aja tutorial untuk Unlock global table Buat kalian yang belum unlock global table Di set edit kalian Jadi gitu ya guys ya Untuk cara paste stringnya ya Semoga kalian semua paham ya guys ya Untuk cara pasang stringnya Jadi stringnya ini ada system table Secure table dan global table Nah, jadi gitu guys Oke guys Mungkin segitu aja buat video kali ini ya guys ya Jadi buat kalian yang mau download String set editnya Kalian bisa download aja Langsung linknya ada di deskripsi video ini guys Dan buat kalian yang suka dengan video ini Jangan lupa kalian klik like, komen, dan subscribe channel ini Terima kasih guys See you Bye 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 Terima kasih.